Ocor, 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 ocor. Keliatannya seperti ada orang yang udah punya ikan perlu kolam, tiap tahun muncul. Keliatannya seperti ada orang yang udah punya ikan perlu kolam, tiap tahun muncul. Kita, ya saya udah, bereskan itu. Pemerintah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jakarta 2018 resmi disahkan melalui Rapat Bandan Anggaran DPRD DKI. Nilai APBD 2018 ketok palu di angka 77,117 triliun rupiah, dari sebelumnya 77,110 triliun rupiah. Kemudian DKI Jakarta, Anies Basudan bersyukur APBD DKI 2018 telah disepakati oleh Banggar DPRD DKI Jakarta. Anies mengapresiasi langkah Ketua DPRD DKI Prasetyoedi yang mencoret anggaran renovasi kolam ikan senilai 620 juta rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menyepakati besaran nilai APBD DKI 2018 sebesar 77,117 triliun rupiah. Angka itu naik sebesar 6,5 miliar rupiah dari KUA PPAS yang telah disepakati eksekutif dan legislatif sebelum pembahasan RAPBD. DKI Jakarta, Anies Basudan mengaku berterima kasih kepada DPRD yang akhirnya mengetuk palu keputusan. DKI Jakarta, Anies Basudan mengaku berterima kasih sekali kepada seluruh jajaran dan apresiasi kepada Ketua DPRD, para Ketua Faksi, Ketua Banggar yang sudah mempermudah proses ini. Secara khusus saya ingin tegaskan bahwa sikap dari Pak Prasetyo itu merupakan contoh. Jadi hari Senin saya komunikasi dengan beliau ketika muncul rame-rame kasus nolam. Lalu langsung beliau bilang, Ketua Mas, ini disetip saja, sudah disetip saja ini. Ini saya juga tidak tahu, tidak tahu munculnya dari mana, ternyata akhirnya kita kemudian hari tahu dari mana. Tapi sikap Pak Prasetyo begitu saya kontak, saya bicara dengan beliau hari Senin siang dan beliau sudah dihapus saja. Dan kelihatannya seperti ada orang yang sudah punya ikan perlu kolam, setiap tahun muncul. Kita, ya saya sudah bereskan itu. Bocor, ya bocor.